Hubungkanlah cinta kasih, hubungkanlah kasih sayang, kita menerjemahkan sinatur rahim dalam arti pertemuan. Tetapi Rasulullah menyatakan, sinatur rahim secara konsektual, yang sangat substantif, sebetulnya bukan bertemu. Masulullah Alham, menebarkan cinta kasih, substansi dalam Islam itu ya Allah. Itu urusan ekonomi dan urusan kesehatan. Bahasa ayun satu laufiris ini banyak rezeki. Kalau Anda bertemu dengan orang lain, berikan kesempatan supaya dagangannya maju, supaya kretiriasa berkembang bisa dijual, supaya aktivitas-aktivitasnya bisa menumbuhkan kesungguran ekonomi. Dan jangan lupa, bahasa suratur rahim di dalam hadis, substansinya ialah wa'idun sa'allahu bi'akharihi. Yang sudah diterjemahkan oleh para ulama, pulau amur ini, panjang umurnya. Secara narasi, umum di masyarakat kita, orang yang panjang umur itu adalah orang yang terjaga kesehatannya. Lantaran itu, persoalan ekonomi dan kesehatan, itu adalah persoalan yang sangat penting. Untuk apa? Inklusifitas. Kalau seandainya Anda ngomong inklusif, tetapi ekonomi hanya diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu saja supaya berkembang, sementara kelompok lainnya terperaskan dan tertinggirkan di dalam ekonomi, itu benar inklusif. Itu justru sangat inklusif. Rasulullah s.a.w. Waslul alham, tebarkan cinta kasih-kasih saya, yang indikatornya cinti orang berkasih saya itu, Yusatolahu fi rizkihi wa yusailahu bi'akharihi. Jangan lupa, di akhir dari apa yang disampaikan Rasulullah, Selu fi leil wa nasuniyam. Biasakanlah Anda berbunajat kepada Allah pada saat orang lain itu. Sedang tidur, di dalam hadis lain, Rasulullah s.a.w. Sempat menyatakan, pasti masuk sorga. Disebutkan itu oleh Rasulullah, pasti masuk sorga, pasti dirindungi oleh Allah s.w.t. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali-perlindungan Allah. Siapa mereka? Rijalun. Seorang laki-laki. Zakarullah. Dia zikir kepada Allah. Khorian. Pada saat sepi, tidak ada orang yang melihat. Sampai bersucuran air matanya. Ingat sama dosa yang pernah dia lakukan, ingat sama kekurangan, ingat sama hal-hal yang terkali Anda juga waktu kuliah. Banyak hal-hal yang tidak cocok dengan teman, tidak cocok dengan dosen, tidak cocok dengan tata usaha, tidak cocok dengan pimpinan. Dan kemudian Anda melawan hal itu dengan berbagai kekuatan-kekuatan Anda sebagai kelompok mahasiswa. Dan kemudian terjadi macam-macam-macam-macam. Zakarullah. Fafadzat ayna. Zakarullah. Khorian. Anda bersepi-sepi zikir kepada Allah. Siapa itu? Ashabul Kahfi. Bahasanya, Ya Allah datang kepada kami, cinta kasih-Mu. Dan tunjukkanlah kita kepada kami, jalan yang buruk. Padahal dia sudah diskusi, sudah seminar, baca buku itu, baca buku ini, sudah ngomong ke sana, ngomong ke sini. Dan buat kesimpulan. Dan dengan itu merasa benar. Tapi tetap ya ngomong. Wahaiji lana min amrina rasyadah. Biasakanlah berguna edad kepada Allah. Walaupun Anda sudah merasa pandai, sudah baca buku, baca ini, baca macam-macam-macam. Dan Anda buat kesimpulan. Tapi nanti ada kekuasaan yang lebih tinggi dari Anda. Inna dikulwi alimun. Apa? Inna fakokulwi ilmin alimun. Inna fakokulwi ilmin alimun. Di setiap yang di atas oleh memberi umum itu ada yang lebih ber. Mudah-mudahan ini sebagai kuliah terakhir saya kepada para wisindawan. Ada gunanya, ada manfaatnya. Dan juga Anda karena teman dalam menegakkan Islam, mencintai Islam. Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita 1350 tahun yang lalu. 1435 tahun yang lalu. Sudah men declare sesuatu yang lagi diketahui. Kalau kemarin oleh orang-orang kali berdunia di Bali dalam perkumpulan G20. Yang bagiannya adalah B20. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. WP sangat banyak dikali. Terasa enak selama banyak. STAI KHZ Pintaki berjaya dengan Islam dan patah. Batang kai penuh bunga berserah. Dijadikan kuah berserah. STAI semakin jaya berkembang. Insya Allah tahun depan jadi universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Itu juga sama mahasiswa begitu bangun terlihat, jadi kalau kunjungan di email-nya folder-nya revisi satu, kirim lagi revisi dua. Yang ketiganya revisi peaks, kemudian masih ada revisi super peaks. Begitu ya. Ya itu nikmatilah bagian dari proses untuk meraih akademik kesaljanaan atau magister. Karena ya proses ini menunjukkan bahwa SDI KHA Ejen Bukakin secara akademik menunjukkan kampus sehat secara akademik. Karena itu terutama, ini buat kita semua. Terima kasih. 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 Mungkin saja bisa mengantarkan pemiliknya masuk ke ruang wawancara, tetapi di dalam ruang wawancara yang menentukan adalah keterampilan berpikir kritis. Itu barangkali yang perlu kita tipikan kepada para wisudawan, di luar sana masih terbuka lebar perjuangan yang panjang, maka bekal yang disiapkan oleh kampus di sini untuk menjadi bekal kehidupan di masa-masa yang akan datang, mudah-mudahan bisa menjadi semacam tenaga atau amunisi bagi kebahagiaan para wisudawan semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, buah jeruk, buah buah payah. Sungguh manis rasanya. Hari ini kalian di wisudawan, jangan kau lupa STI KHJ bertahkir pada tim. Terima kasih, kawan-kawan kemenangan Pak Sesi Jirja, memberikan arahan, pimpinan pada STI dan seluruh wisudawan. Kami yang bersama kota is, mengucapkan bersyukur alhamdulillah sepenuh langit dan bumi atas kehadiran Pak Sesi Jirja dalam kegiatan wisudawan hari ini. Coba saya menjadi 5 menit, tadi menyampaikan, tidak tahu, terima kasih, kawan-kawan, maafiq, belakang, kolik, selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, mari kita simak bersama orasi ilmiah dengan tema peluang dan tantangan perguruan tinggi di era 5.0 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Sekretaris Dipjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Kepada Dr. Rohmat Mengira Sabdi MPD Disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga yang saya hormati saya menyanyakan dan terpelajar Bapak Profesor Dr. Jayani Sanusi West MPB Alhamdulillah saya tertuju kenyataan beliau masih ingat saya kalau saya tidak ingat beliau itu kurang aja tapi guru ingat saya itu luar biasa kepada beliau dan beliau itu memberikan antio terharap dari saya ketika saya S2 untuk biaya untuk menjelaskan tesis beliau waktu itu memberikan bantuan kepada saya karena waktu itu beliau sedang di Direkturat Pendidikan Timi Islam di Jakarta paham saya terima kasih Prof dan jika yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bapak Kiai Mamang Rosamayev juga yang saya hormati Ketua Kopertais Wilayah 2 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Raudani Wahyu MAG sebentar lagi Insya Allah Profesor Amin Barusan saya tanya prosesnya ternyata sedang profiling dua langkah tidak Profesor sudah lolos Paknya sudah cukup izin saya itu anggap saya disebut Profesor itu sebagai doa kepada Bapak ini saya harus klarifikasi jangan sampai ini di publik saya menyebut gelar yang belum resmi jadi sebenarnya ini saya lagi menunggu SK dan Alhamdulillah lebih maju dari Pak Ramdani jadi saya itu tinggal menunggu penyerahan SK katanya jadi Alhamdulillah tapi belum diterima SK jadi mohon ini jangan dipublis ditulis nama itu nanti saya yang kena bawah dan Ibu ya tapi untuk internal di dalam sih gak apa-apalah doa saja di anaknya dan memang saya walaupun di birokrasi 17 tahun sebagai doa saya diantok Sanusi sebagai doa saya di Bandung juga yang saya hormati dari unsur muskidah mungkin dari Danding dari Kodim dari Kodim dan juga dari Polres dan juga yang saya hormati para wakil ketua dosen ketua jurusan dari sekitas akademika yang lainnya para wisudawan yang sudah waki yang berbahagia yang saya matakan saya jujur senang berada di sini dan tadi itu asik saya sudah menyiapkan teks tapi kelihatannya tidak harus dibaca semua karena kalau di akhir itu biasanya wakilnya sudah ditetapkan bapak dan Ibu yang menjadi Sanjana dan Master sudah pikirannya sudah harus segera buah dari sini tapi jujur saya tadi asik ada dua orator yang hebat yaitu Pak Ketua menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan dunia ini dengan dunia yang aktifisial dan lain sebagainya yang harus segera kita sikapi yang kedua dikuatkan bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai agama oleh Prof. Sanusi West saya asik sebenarnya tadi yang sesungguhnya mengait tidak dua-duanya mengait Bapak dan Ibu Prof. Sanusi West itu menjelaskan aspek esoterik agama dan Islam tidak boleh dinegasikan dengan yang lain terkait dengan nasionalisme Pancasila dan sebagainya dan bagaimana kesadaran spiritual itu diungkapkan oleh beliau itu adalah yang esoterik yang sifatnya halus dan gaib dan itu dunia gaib itu dunia kita yang dijelaskan oleh Pak Ketua juga adalah dunia gaib dunia artificial intelligence itu dunia gaib tidak kelihatan jadi dua-duanya gaib yang satu gaib mistis yang satu gaib saintifik nah kewajiban kita sebenarnya di sini tantangan Bapak dan Ibu kelihatan ada lulusan dari jurusan atau fakultas agama banyaknya tapi kalau ngomong tentang teknologi tentu kita harus ada upaya menampak pengalaman dan belajar bukan dari keguruan tinggi mungkin tapi bagaimana mencari pengalaman itu jadi ada kesamaan semuanya adalah terkait mahluk halus terkait yang gaib nilai itu gaib benda tapi kegaiban yang dijelaskan oleh Pak Petua itu adalah itulah tantangan kita disinilah sebenarnya saya dikasih topik terkait dengan bagaimana menghadapi tantangan yang dihadapi ketika kita dihadapkan pada apa perubahan perubahan yang kadang terjadi disrupsi perubahan yang kadang tercerabut dari akar nilai yang sesungguhnya dan oleh tanda itu izinkan saya untuk membacakan saja sebab saya saya sudah mulai jadi saya itu diberikan tugas tiba-tiba kemarin pada laut hari karena yang diudang saya tahu Musmen Pak Petua menang Musmen tapi Musmen hari ini ada di Jogja ada acara di Jogja kemudian diwakilkan ke Pak Girjen Pak Girjen malam Jumat kemarin menugaskan saya karena video besoknya itu berangkat ke Amerika jadi belum sudah di Amerika akhirnya saya harus menjalankan tugas ini jadi saya sedapatnya saja saya buat dan tentu sekali itu saya menyampaikan permohonan Pak 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 Ridjen maupun Gus yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini hadirin yang saya ayam berbahagia kipra dan kontribusi STAI dalam pembangunan bangsa tentu memiliki beragam cara salah satunya adalah mencerdaskan bangsa melalui pendidikan konteks mencerdaskan bangsa sekarang ini tentu berbeda dengan pendidikan pada masa silam kemajuan zaman saat ini yang lahir dengan berbagai produk teknologi seperti teknologi digital kecerdasan artifisial media sosial dan lain sebagainya merupakan peluang sekampus tantangan bagi perguluan tinggi menjadikan menjadikan pelulusannya sebagai subjek perubahan zaman itulah sebabnya Sayyidina Ali bin Abi Tauri pernah menyatakan kira-kira terjemahannya didiklah anaknya karena sesungguhnya mereka akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zaman ada juga pernyataan yang menarik dari salah seorang pejabat kementerian pendidikan di Amerika Syarikat yang menyatakan bahwa hari ini kita menyiapkan para siswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang juga belum diketahui dua pernyataan di atas menciratkan sebuah pesan dan inspirasi penting bahwa pendidikan harus mutlak berorientasi masa depan pendidikan hakikatnya bukan untuk memenuhi kebutuhan para orang tua sekarang tetapi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan masa depan anak-anak diri kita filosofi ini saya kira harus betul-betul kita perhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan yang harus ramah anak hari ini yang saya hormati masa depan sering identik dengan kemajuan teknologi tetapi educating for future bukan hanya tentang pendidikan dengan teknologi terbaru di ruang fasilitas di ruang kuliah pendidikan masa depan bisa tereduksi menjadi program pengadaan fasilitas digital semata seperti banyak-banyak dilakukan di negara maju melalui program-program satu anak satu laptop atau satu tablet pendidikan masa depan adalah pendidikan yang berfokus pada apa yang diperlukan mahasiswa untuk menghadapi masa depan penciri utama masa depan adalah kompleksitas ketidakpastian maka yang paling diperlukan adalah pengetahuan keterampilan dan value atau nilai-nilai yang perlu dipegang untuk bisa belajar terus dan untuk hidup di masyarakat yang jemuk dan untuk membayarkan ulang serta membentuk masa depan itu sendiri Bapak dan Ibu yang saya hormati saat ini kita memasuki era revolusi industri 4.0 dimana ada pergeseran kebutuhan profil kompetensi dulu dengan kebutuhan kompetensi kita sekarang ini atau nanti anak-anak dan mahasiswa kita yang saat ini belajar di kampus membutuhkan kompetensi abad 21 bukan kompetensi yang pernah kita pelajari dulu revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 juga membawa implikasi terhadap disruksi jenis dan bentuk profesi di masa depan banyak ahli memprediksi bahwa di masa mendatang akan ada profesi pekerjaan yang hilang atau tidak lagi dibutuhkan dan akan lahir jenis-jenis untuk profesi baru yang mungkin belum kita kenal banyak pekerjaan yang mungkin akan tergantikan oleh robot inilah tantangan dunia pendidikan kita saat ini dan oleh sebab itu melalui momentum yang penting ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan pertama saya berharap pendidikan termasuk perguruan ini harus mampu bekal siswa dan mahasiswa dengan kemampuan untuk mengatur memerintah dan menguasai robot bukan malah menjadi manusia yang diatur atau dikuasai oleh robot dua saat saatnya kita mulai merubah mindset dan orientasi pendidikan yang tidak hanya mengorientasi pada formalitas administratif saja seperti ijasa gelar piagam dan lain sebagainya tetapi orientasi pendidikan harus benar-benar ditunjukkan untuk mengukur kompetensi dan skill mahasiswa berprestasi bukan lagi diukur oleh hanya seberapa banyak piagam dan ijasa yang diukur oleh tetapi diukur oleh kompetensi dan skill yang dimiliki hal ini sejalan dengan prediksi salah seorang lalu besar dan peneliti di bidang artificial intelligence dan robotik yaitu Prof. Pitoyopeter Hartomo bahwa dalam beberapa tahun ke depan akan banyak pekerjaan yang tergantikan dengan artificial intelligence dan robot yang tidak mempunyai gelar dan ijasa tetapi robot tersebut tentu sangat pintar dan memiliki skill ketiga kemampuan dasar tentang logika kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik kemampuan dasar matematika dan ilmu alam sangatlah sangat penting pesatnya kemajuan teknologi artificial intelligence dan kemampuan dasar dan robotik saat ini tidak mungkin dapat dikendalikan jika kita tidak mempunyai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam konteks inilah kebutuhan terhadap penguasaan computational thinking bagi anak didik kita merupakan sebuah penyicayaan dan cukupan zaman yang tidak bisa terhindarkan jika kita ingin mereka tetap survive pada mesyuarat keempat kekuat pendidikan karakter pada generasi muda kita karena karakter menjadi benteng terakhir manakala zaman ini diperlupa distruksi yang mengakibatkan budaya dan agama bisa tercelalu dari akarnya nilai agama perlu dikelihara sedangkan fasilitas itu perlu dikembangkan agama dan budaya akan selalu beropan pada setiap pertemangan zaman manakala kita mampu mengkontekstualisasi perkembangan zaman ini dengan nilai-nilai agama dan budaya karena itu residensi lulusan STI di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 selain pada digital skill juga bergantung pada mental spiritual inilah beberapa poin yang perlu mendapat koreksi dan perhatian serius kita semua adalah menyiapkan dan menungkuskan berbagai kebijakan yang lebih ramah terhadap kebutuhan anak yang berorientasi masa depan jangan berpikir everything is okay segala sesuatu baik-baik saja ada banyak hal sesungguhnya ada banyak hal tantangan dunia pendidikan yang harus terus kita pikirkan dan cari solusinya dan terakhir tentu saya berpesan kepada para generasi muda termasuk kepala mahasiswa perguruan tinggi keagamaan dan para dosen agar kita tidak hanya puas menjadi penonton dan penikmati teknologi tetapi kita harus juga menjadi pemain bahkan kreator teknologi artificial intelligent dan robotik abad 21 kita punya kewajiban untuk mengendalikan pesatnya kemajuan yang nyaris bebas nilai tersebut dengan merandaskan pada nilai-nilai agama inilah tantangan agar kita mampu dipergiskan intek dan intak secara seimbang dan proporsional di tengah tantangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 terakhir sekali tentu last saya saya mengucapkan selamat selamat kepada seluruh misurawan yang berbahagia atas timisi banyak kepada itu dan kontribusi yang terhadap pemajuan bangsa Indonesia demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih